Hai co-friend, di sini kita ada soal mengenai fluida dinamik. Sebuah pipa mengalirkan air dari lantai 1 ke lantai 2 sebuah gedung. Dan luas penampang pipa di lantai 1 dan juga luas penampang pipa lantai 2 itu diketahui. Nah apabila perbedaan tinggi pipa antar lantai 1 dan juga lantai 2 diketahui, serta kecepatan aliran di lantai 2, maka berapakah beda tekanan pipa pada lantai 1 dan lantai 2 dalam satuan KPA, di mana masa jenis air itu diketahui. Jadi di sini tulisannya keliru, di sini bukan masa jenis air, tapi air. Nah perhatikan soal, diketahui bahwa luas penampang untuk pipa 1 dalam hal ini di lantai 1 adalah 30 cm2. Dan untuk luas penampang, pipa di lantai 2 adalah 10 cm2. Perbedaan tinggi antara lantai 1 dan lantai 2 kita simbolkan berarti H2 dikurangi H1 itu sama dengan 2 meter. Dan kecepatan aliran di pipa lantai 2 itu sama dengan 3 meter per second. Ditanya beda tekanan pipa lantai 1 dan lantai 2 kita bisa tuliskan P1 dikurangi P2 itu sama dengan berapa. Nah pertama, kita cari terlebih dahulu kecepatan aliran di pipa lantai 1 dengan menggunakan persamaan asas kontinuitas. Di mana persamaannya adalah A1 dikali V1 itu sama dengan A2 dikali V2. Nah A di sini adalah luas penampang 1, V1nya kecepatan aliran di lantai 1, lalu A2 luas penampang pada pipa 2, dalam handi yang ada di lantai 2, lalu V2 kecepatan aliran di lantai 2. Nah kita masukkan nilainya, 30 dikali V1 itu sama dengan 10 dikali 3. Maka 30 V1 itu sama dengan 30, sehingga V1 itu sama dengan 1 meter per second. Jadi kecepatan aliran di lantai 1 itu sebesar 1 meter per second. Nah selanjutnya untuk mencari beda tekanan pada pipa lantai 1 dan lantai 2, kita gunakan persamaan hukum bernauli, dengan persamaan P1 ditambah Rho GH1 ditambah 1 per 2 Rho V1 kuadrat, itu sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah 1 per 2 Rho V2 kuadrat. P1 di sini adalah tekanan di pipa 1, lalu Rho itu merupakan masa jenis fluida, lalu ada G, percepatan gravitasi, kita ambil 10 meter per second kuadrat, lalu ada H1, ketinggian di lantai 1 ditambah 1 per 2 Rho, di sini juga masa jenis fluida, dalam hal ini masa jenis air, V1 kuadrat di sini adalah kecepatan aliran di pipa lantai 1. Nah sama dengan untuk yang P2 ditambah Rho GH2, P2 itu berarti tekanan untuk yang di lantai 2, kemudian H2 ketinggiannya dan kecepatan aliran untuk V2 kuadratnya. Nah untuk Rho nya itu sama, dan percepatan gravitasi nya juga sama. Nah selanjutnya persamaan ini kita bisa tuliskan menjadi P1 dikurangi P2 itu sama dengan Rho GH2 dikurangi Rho GH1, ditambah 1 per 2 Rho V2 kuadrat dikurangi 1 per 2 Rho V1 kuadrat. Nah kemudian selanjutnya persamaan ini kita bisa tuliskan menjadi P1 dikurangi P2 itu sama dengan Rho dikali J dalam kurung, H2 dikurangi H1 ditambah 1 per 2 Rho dalam kurung, V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah kita masukkan nilainya, P1 dikurangi P2 itu sama dengan untuk masa jenis Fleda itu 1000 kg per meter kubik, dikali percepatan gravitasinya tadi kita sepakati 10 meter per sekund kuadrat, dikali dalam kurung, nah disini kan H2 dikurangi H1, kita sudah dapat nilainya yaitu 2 meter ditambah 1 per 2 Rho nya 1000, dikali dalam kurung 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Maka hasilnya akan menjadi P1 dikurangi P2 itu sama dengan 20.000 ditambah dengan 4.000, maka hasilnya itu sama dengan 24.000. Berarti P1 dikurangi P2 itu sama dengan 24.000 PA atau pascal. Namun karena pada soal satuannya adalah KPA, maka kita bisa tuliskan bahwa P1 dikurangi P2 atau beda T kanan pada lantai 1 dan lantai 2 itu sebesar 24 KPA. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.